kemudian dibungkus kelasi hitam dan ada nama pengirimnya teman satu komplek ibu yang pertama dia marah sekali dan dia telepon kemannya dan itulah hubungannya buruk ganggaran kontoran kerbau ibu yang kedua hampir marah tapi dia menggunakan renung musuh yang kedua adalah ambak, pasti kan dia ambak itu apa? ambak manfaat manfaatnya bagi gue apa sih, bagi saya apa sih awalnya dia marah tapi dia silent dia ke belakang rumah dia ternyata ada beberapa tanaman yang hampir mati, kemudian kontoran itu diberikan sebagai bu bu ya kemudian dia telepon kemannya makasih ya udah ngasih bubuk kepada saya kontorannya sama betul? tapi resumonya berbeda jadi kenapa hari ini kalau ada baca masalah selalu datang satu paket dengan solusi masalahnya kita lebih fokus kepada masalahnya bukan kepada solusinya teman-teman yang kering dan sekarang kita masukin abad yang kelima teman-teman yang luar biasa jadi abad yang pertama yang disebut sebagai abad pengguruan masih ingat satu istilah yang dalam sekolah kita namanya nomadan, betul gak? pindah-pindah, pindah-pindah ini abad yang pertama adalah abad pengguruan cara orang mencari hidupnya dengan cara berhubung ya dari abad pengguruan orang pindah ke abad namanya pertanian, betul? ya dari abad pertanian kemudian orang pindah ke abad berikutnya lah industri, dulunya sawah, sekarang menjadi apa? pamp, pamprik, ya industri mulai terjadi lah yang namanya pulang kampung orang sedang peramatan lembaran pulang kampung ya disini ada gak yang bapaknya bisa bertani, agaknya bisa bertani, anaknya gak bisa bertani ada ya? ya itu contoh berubahan apa? zaman, dari abad industri naik ke abad yang keempat yang disebut abad IT, komputer, teknologi orang nyari uang dengan cara apa? komputer, dapat komputer bisa dapat uang sekarang ya mulai, anda lihat bahwa amazon.com dia hanya tiga tahun mencari kekayaan dengan sangat luar biasa dengan bisnis yang sangat luar biasa kalau anda sekarang lihat ya, mulai dari toko apa? toko pedi apa lagi? ya, bukalapak apa lagi? ya, dia tuh gak punya apa-apa loh tapi dia menggunakan online yang sangat luar biasa ya, tua sahabat-sahabat yang great ya ya, dan banyak sekali dan ini adalah abad yang keempat abad yang terakhir adalah yang kelima ini orang menyebutnya sebagai abad yang terakhir adalah wisdom age abad keawifah